Kisah nyata di MV terbaru Lesti Kejora, ibu urung bunuh diri karena lihat anaknya pulang ngaji. Seorang ibu dua anak merasa hidupnya hampa dan tertekan, saat ia kerepotan mengurus anak-anaknya, terutama yang masih bayi, suaminya ternyata selingkuh, ia pun berniat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Namun, saat niatnya itu hampir terlaksana, tiba-tiba anak keduanya masuk ke dalam kamar sehabis pulang mengaji, membuat sang ibu mengurungkan niatnya, itu adalah cuplikan adegan di musik video MV terbaru dari Lesti Kejora berjudul Menyerah, lagu itu ciptaan sang suami, Rizky Bilar, dan dinyanyikan Lesti bersama Uung Victoria Finkie atau yang lebih dikenal dengan Mom Uung. Ini adalah langkah awal Rizky Bilar terjun ke industri musik Indonesia dan menemani Lesti bernyanyi, lagu menyerah didedikasikan untuk semua ibu di Indonesia sebagai bentuk apresiasi menyambut hari ibu 2023. Lesti dan Uung sepakat, apresiasi tidak hanya ditujukan pada ibu yang sudah menua, di peringatan hari ibu, ibu-ibu baru yang tengah berjuang dengan pengalaman barunya pun patut mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak. Mengenai video klip lagu tersebut, agendanya ternyata terinspirasi dari kisah nyata, menurut Uung, yang merupakan founder Mom Uung dan sahabat pejuang ASI, idenya datang dari seorang ibu yang pernah mengadukan masalah yang dialaminya. Ibu itu merasa sikap suaminya berubah setelah ia mempunyai dua orang anak dan tidak punya kehidupan. Selain mengurus anak-anak dan suami, yang menyakitkan lagi, suaminya berselingkuh dan ibu mertuanya tidak menyukainya karena dianggap tidak bisa mengurus dirinya maupun keluarganya. Uung bercerita, dia langsung menangis sambil memeluk anaknya dan berjanji tidak akan menyerah demi anak-anaknya, itu ceritanya memang mengharukan banget. Saya sendiri kadang masih suka keluar air mata kalau mengingatnya, tapi sekarang ibu dan anak-anaknya sudah dalam keadaan baik. Lalu, saya usulkan buat jadi ide cerita video klip lagu menyerah ini dan ternyata diterima. Usai pemutaran MV di acara tersebut, ternyata banyak ibu-ibu yang hadir meneteskan air mata, termasuk Lesti. Meski sudah mengetahui jalan cerita MV menyerah, ibu satu anak itu mengaku masih terharu dan bisa menangis sesegukan setiap kali menyaksikannya. Lesti juga mengaku bahwa ia langsung menangis saat pertama kali membaca lirik lagu menyerah. Jadi sebelum demo disuruh dinyanyiin dan dibacain liriknya sama kakak Rizky Bilar, pagi-pagi dia bangungin, sayang, lagunya sudah jadi, pas baca liriknya, enggak kerasa air mata ngalir, kata Lesti. Menurut dia, lagu menyerah juga bisa sangat terhubung dengan orang-orang yang sedang terpuruk. Lewat lagu ini, Lesti dan Bilar mengajak orang-orang bangkit dari keterpurukannya, titik terendahkan bukan hanya, dirasakan, ibu, tapi orang-orang yang lagi hancur, terangnya. Lesti juga berharap lagu ini bisa merangkul ibu-ibu di luar sana yang sedang mengalami masa-masa terendah, khususnya terkait mengurus dan menyusui anak. Bilar sebagai pencipta lagu sekaligus produser mengatakan, lirik yang ia buat terinspirasi dari pengalaman pribadi saat mengalami titik terendahnya. Mengenai inspirasi, jujur diambil dari apa yang saya alami, saya percaya bukan saya saja, pasti semua pernah alami titik terendah, karena itu lirik yang saya keluarkan di sini ingin mengajak jangan menyerah dan percaya keikhlasan, kesabaran, akan membuahkan hasil, ungkap Bilar. Lagu Lesti Kejora dan Risky Bilar Trending, tembang, menyerah, jadi sorotan Aurel Hermansyah. Penyanyi dangdut Lesti Kejora kembali merilis lagu baru. Karyanya kali ini...